Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikra Birapi dari Science Informasi Geografi 2019 kelas 3B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat peta kontur dengan menggunakan aplikasi QGS. Nah, sebelum itu, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu garis kontur dan apa itu peta kontur. Check this video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! move teman-teman Nah selanjutnya untuk membuat kontur sendiri pada aplikasi quiz teman-teman bisa pilih raster kemudian teman-teman pilih extraction kemudian pilih kontor Nah di sini teman-teman bisa tentukan interval konturnya berapa di sini saya tetap akan memasukkan interval kontur 10 kemudian teman-teman bisa pilih produce 3D vector di sini kemudian teman-teman bisa memilih file penyimpanan data konturnya nah disini saya akan save to file klik dan akan simpen penyimpan file-nya dengan nama kontur-project kita klik save kemudian setelah itu teman-teman bisa langsung run kita tunggu beberapa saat Oke nah disini teman-teman bisa lihat data atau garis konturnya telah tampil di sini kita bisa uncheck data demnasnya nah teman-teman bisa lihat ini garis kontur yang sudah kita hasilkan tadi melalui ekstraksing data demnas nah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat indeks kontur cara gimana teman-teman bisa langsung klik kanan di sini kemudian pilih open atribut tabel nah disini kita akan menambahkan satu field untuk indeks konturnya teman-teman bisa klik ini editing mode kemudian pilih field calculator disini teman-teman bisa langsung memberikan file name disini saya akan memberikan file namenya indeks nah selanjutnya kita akan membuat expression atau rumusnya nah saya akan memasukkan expressionnya disini berupa if if kemudian saya akan menggunakan expression elef kemudian untuk logiknya kita gunakan persen kemudian masukkan 50 nah kenapa 50 karena saya disini akan menggunakan indeks konturnya dengan kelipatan 50 jadi nanti indeks kontur itu adalah garis kontur yang memiliki kelipatan 50 disini kita ketik sama dengan 0 kemudian koma 1 nah kenapa satu disini jadi nanti garis kontur yang memiliki kelipatan 50 akan bernilai 1 sementara yang tidak memiliki kelipatan 50 akan menjadi garis kontur biasa dengan keterangan 0 oke expressionnya telah selesai kita klik ok nah teman-teman bisa lihat sendiri disini bahwa nilai kontur yang kelipatannya 50 akan memiliki indeks 1 dan yang tidak akan 0 oke kita tutup dulu open attribute tablenya kemudian kita masuk ke properties disini kita akan mengatur simbologi indeks kontur teman-teman bisa pilih simbologi disini kemudian pilih categories disini teman-teman masukkan value nya indeks teman-teman bisa juga langsung mengatur simbol simbolnya disini misalnya mau mengganti warnanya misalnya saya menggunakan warna orange nah kemudian teman-teman klik classify nah disini teman-teman sudah tampil 2 simbologi yang pertama yang memiliki nilai 1 dan yang satunya nul atau tidak memiliki nilai nah yang satu ini kita akan beri nama indeks kontur indeks kontur dan kemudian yang ini kita akan beri nama garis kontur nah teman-teman juga bisa langsung mengatur simbologi dari garis kontur ini teman-teman bisa bisa klik disini kemudian misalnya untuk indeks kontur saya akan menggunakan warna coklat warna orange yang kayaknya lebih tua misalnya warna coklat kita klik Oke kemudian yang ini saya akan beri warna orange kita klik Oke kemudian disini apply kita oke kembali nah teman-teman bisa lihat disini bahwa kontur ini semua sudah terklasifikasi jadi yang warna agar kecoklatan ini itu merupakan indeks kontur dan yang warna orange ini merupakan garis kontur biasa nah sekarang kita akan membuat label pada konturnya caranya gimana teman-teman klik kanan kembali pada kontur kemudian pilih Open attribute table nah disini kita akan menggunakan field label untuk memberikan label pada dari garis konturnya teman-teman bisa klik filter kalkulator kemudian beri nama label label nah teman-teman masukkan expressionnya itu berupa elf dikalikan dengan indeks jadi nanti nilai labelnya itu adalah kalau kali dari nilai contour dengan index tadi jadi yang akan memiliki label contour hanya yang index contour karena nilainya yang akan terkali 1 dan memiliki nilai nah kita klik ok nah disini teman-teman bisa lihat bahwa nilai contour yang memiliki index 1 akan memiliki label yang sama dengan nilai contournya nah kemudian setelah itu kita masuk kembali ke properties masuk ke properties kemudian kita pilih label disini kita pilih single label kemudian value nya kita pilih label kita pilih label kemudian kita klik apply nah teman-teman bisa lihat disini ya teman-teman index contournya atau label contournya setelah muncul tapi disini masih belum rapi ya masih belum terlalu rapi untuk label contournya disini untuk merapikannya kita bisa klik placement kemudian pilih curve nah kemudian disini saya ingin menaruh label contournya on the line kemudian disini repeat misalnya teman-teman ingin mengganti ingin membuat label contournya muncul di setiap beberapa meter teman-teman bisa ketik disini 200 kemudian pilih milimeter nah disini teman-teman setiap 200 mm nanti akan muncul garis contournya garis contournya kemudian teman-teman bisa langsung klik apply nah disini teman-teman bisa dilihat kembali garis contournya sudah on the line cuman kayak kepotong ya untuk labelnya nah seperti tidak kepotong teman-teman bisa mengaturnya kembali kita klik properties kembali kemudian pilih buffer kita cek disini draw text buffer kemudian apply nah teman-teman bisa lihat disini garis label contournya sudah lebih rapi dan tidak terpotong lagi sama garis contour nah jika teman-teman ingin lebih merapikan lagi teman-teman bisa klik text kemudian misalnya teman-teman ingin mengganti model fontnya atau misalnya teman-teman mau membuatnya lebih tebal dengan di bold atau mengganti mengganti warna label contour sesuai warna garis contournya misalnya disini saya menggunakan warna warna orange misalnya kita klik apply nah disini teman-teman bisa lihat untuk garis label contournya itu sudah lebih jelas ya lebih jelas tulisannya lebih jelas labelnya bisa juga teman-teman jika ingin menambahkan nama misalnya teman-teman ingin membuat disini keterangan 200 meter 250 meter nah teman-teman bisa klik ini angka 3 yang seperti terbalik kemudian teman-teman masukkan expression ini expressionnya ini kemudian ketik petik atas 1 kemudian M balas petik atas 1 kemudian kita klik ok nah disini kita bisa atur lagi kemudian disini teman-teman bisa langsung klik ok lagi supaya untuk munculkan labelnya nah disini teman-teman bisa bisa lihat kalau semua contour telah memperoleh keterangan meter nah apabila teman-teman ingin membuat garis contournya lebih rapi lagi atau misalnya teman-teman ingin membuatnya searah dengan garis contournya teman-teman bisa mengaturnya juga klik properties kemudian pilih placement kemudian teman-teman disini di bagian geometry generator teman-teman checklist dulu kemudian pilih line string nah disini teman-teman bisa masukkan expressionnya yaitu reverse reverse kemudian buka kurung lambang seperti lambang dollar kemudian kita ketik geometry balas kurung nah kemudian renderingnya kita atur menjadi always oke kita klik oke nah disini bisa lihat teman-teman konturnya lebih teratur lagi sesuai dengan arah garis konturnya labelnya maksudnya lebih teratur lagi nah supaya tampilannya menjadi lebih cantik teman-teman bisa kita checklist kembali data demnas ini kemudian klik kanan pilih duplicate layer kemudian yang data demnas tadi kita bisa atur warnanya kita klik properties kemudian pilih simbologi render tabnya kita ganti menjadi single band pseudo color nah kita klik yang ini oke kemudian kita bisa atur kembali warnanya misalnya kita kita klik create new color kemudian pilih catalog kemudian klik ok kita tunggu beberapa saat teman-teman oke ini sudah muncul disini teman-teman ada beberapa jenis gradasi gradasi atau gradin warna kita pilih topografi kemudian kita pilih sda kita klik ok disini juga kita klik ok nah disini teman-teman bisa lihat bahwa tampilan dari petal contour kita lebih berwarna untuk mempercantiknya lagi kita atur heel shotnya dengan cara kita klik properties untuk denas tadi yang di duplicate kemudian render tabnya kita pilih heel side kemudian kita klik ok nah untuk data demnest yang asli kita transparansi kita turunkan transparansinya sampai menjadi 70% kita klik ok nah teman-teman bisa lihat ini ada ini sudah lebih bagus ya sudah lebih bagus untuk garis contournya label dan tampilannya nah teman-teman bisa atur kembali lagi nih warna atau ketabalan dari garis contournya misalnya ini saya mau mempertebalannya lagi menjadi 46 lah misalnya kita klik ok seperti lebih kembali lebih kembali nah disini label contournya lebih kelihatan ya nah yang ini mungkin kita bisa naikkan lagi juga menjadi 30 lah 30 kita klik ok nah lebih kental kan teman-teman nah selanjutnya kita bisa membuat layout dari peta ini cuman disini saya hanya akan memberikan contoh tidak sampai akhir teman-teman bisa klik new print layout kemudian beri nama pada peta contournya peta contour kemudian kita klik ok nah teman-teman bisa langsung add item kemudian pilih add map nah teman-teman bisa kemudian drag disini sesuai dengan luas kertas atau ukuran kertas yang teman-teman inginkan nah disini petanya sudah rendering nah ini tampilan pada peta layoutnya teman-teman bisa juga atur skalanya misalnya teman-teman ingin menggunakan skala 25.000 nah disini teman-teman bisa lihat ini untuk skala 25.000 kalau misalnya teman-teman mau add legendanya bisa juga langsung add item kemudian pilih add legenda misalnya kita taruh disini legendanya nah ini legenda dari peta contournya ya mungkin itu gambaran untuk layoutnya dan itu pula akhir dari tutorial kita pada hari ini terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like video ini dan saya Muhammad Fikir berdiri terima kasih atas terima kasih telah menonton saya pamit dan berdiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati